halo halo assalamualaikum bunda jumpa lagi dengan saya apa kabar hari ini semoga di hari ini kita semua selalu didikan kesehatan ya bun dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya amin Hai di video kali ini saya nonton miskincis dicampur bihun dan juga tahu kopong ya bun ini cocok untuk bunda-bunda yang suka memasak dan juga cocok buat resep harian ya bun untuk bumbu dan banyak sangat jampang dan juga simpel supaya tidak ketinggalan video dari saya jangan diskret ya bun tonton videonya sampai selesai terimakasih nah ini adalah bahan dan bumbunya ya bun di sini saya menggunakan enam butir cabu merah 2 butir bawang merah 3 butir bawang putih dan saya pakai belum secukupnya saja ya bun dan jangan lupa ketinggalan ini ada buncisnya dan juga tahu ya bun ini tahu kopong ya bun kalau bunda mau pakai tahu yang biasa juga boleh ya bun sesuai selera bunda Hai nah sekarang saya mau potong tahunya terlebih dahulu ya bun untuk ukurannya sesuai selera bunda ya bun nah ini semua bahan saya potong-potong seperti ini ya bun dipotong semuanya sampai dengan selesai ya bun Hai nah untuk semua bahan dan bumbunya saya sudah iris semuanya seperti ini ya bun bentuknya ada tahu buncis yang saya potong serum dan juga ini ada bingung ya bun untuk bingungnya serendam terlebih dahulu ya bun kurang lebih sepuluh menit dan untuk cabainya ya bun sesuai selera kalau mau petis boleh tambahkan lagi cabai rapit ya bun sekarang Mari kita masak seperti biasa ya bun yang pertama saya tunjuk bawang merah dan bawang putih diaduk-aduk ya bun sampai harum atau sampai berubah warna Hai nanti bang merah dan bawang putihnya sudah harum ya bun sekarang saya langsung tambahkan dirisan cabai yang tadi ya bun jangan lupa diaduk-aduk supaya cabainya juga matenya berapa ya bun kalau semua bahan sudah tercampur melatau Hai kalau semua bahan sudah tercampur melatau jangan lupa diaduk-aduk kembali ya bun nah untuk tambahan bumbunya sekarang saya mau masukkan tambahkan sedikit gula pasir ya bun dan juga saya tambahkan sedikit masako atau secukupnya jangan lupa diaduk-aduk ya bun supaya semangat tercampur merata kalau semua sudah tercampur merata sampai saya tambahkan atau campur lagi bun yang tadi saya sudah rendang terlebih dahulu ya bun ini saya langsung masukkan diaduk-aduk kembali ya bun supaya semangat tercampur merata jadi satu jangan lupa ya bun sambil diikip-aduk barangkali ada yang kurang boleh ditambahkan lagi ya bun sesuai selera bunda nah ini tadi saya sudah icip-icip ya bun rasanya sudah pas banget cocok dan enak buat ibu-ibu rumahan ya bun nah sekarang tumis kuncinya sudah matang ya bun tinggal diangkat atau dipindahkan ke dalam wadah untuk kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai saya ucapkan banyak terima kasih ya bun jangan lupa like komentar subscribe-nya agar saya tambah semangat lagi bikin kontennya assalamualaikum sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati